Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah 5 kekeliruan Imam Hanafi yang diberitahu Tukang Cukur Nuqman bin Sabit atau Abu Hanifah atau yang lebih dikenal sebagai Imam Hanafi merupakan salah seorang dari 4 imam mazhab yang terkenal dalam Islam Selain beliau, 3 imam lainnya yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali Ajaran fikih Imam Hanafi dikenal sebagai mazhab Hanafi Dan, mazhab ini banyak digunakan oleh umat Islam yang tinggal di Asia Selatan dan Turki Ada sebuah kisah menarik saat Imam Hanafi menunaikan ibadah haji ke Makkah Dikutip dari Abdul Aziz Asishinawi dalam kitabnya yang berjudul Biografi Imam Mazhab Imam Hanafi menceritakan bahwa dia melakukan 5 kekeliruan dalam manasik haji Terutama, terkait saat dia hendak tahalul atau ketika mencukur rambutnya Kekeliruan itu dia ketahui dari seorang tukang cukur Peristiwanya, Imam Hanafi bertanya berapa biaya cukurnya Tukang cukur itu menjawab, orang haji tak boleh menawar Duduklah, kata tukang cukur tersebut Imam Hanafi pun duduk tetapi melenceng dari arah Qiblat Maka, tukang cukur itu menghadapkannya ke arah Qiblat Kemudian, Imam Hanafi ingin mencukur dari sebelah kiri Namun, tukang cukur itu justru meminta Imam Hanafi mendekatkan kepala bagian kanannya Dekatkan bagian kanan kepalamu, kata tukang cukur itu Kemudian, Imam Hanafi terdiam saat tukang cukur melaksanakan pekerjaannya Lalu, tukang cukur itu memerintahkan Imam Hanafi untuk bertakbir Bertakbirlah, kata si tukang cukur Imam Hanafi pun kemudian bertakbir sampai dia hendak pergi Lalu, tukang cukur itu menanyakannya Mau kemana kamu? Ambil kendaraan, jawab Imam Hanafi Kerjakan sholat sunah dua rakaed dulu kemudian pergilah Perintahnya Imam Hanafi kemudian berpikir bahwa orang seperti tukang cukur ini pasti memiliki ilmu Lalu, dia pun bertanya dari siapa tukang cukur ini mempelajari apa yang dia perintahkan kepadanya Aku melihat Adha bin Abu Rabah melakukan itu, jawab si tukang cukur Adha bin Abi Rabah adalah seorang tokoh ulama ahli fikih Ahli tasir dan perawi hadits dari golongan Tabiin yang bertempat tinggal di Mekah Dia menjadi penuntut ilmu dari para sahabat nabi Khususnya Jabir bin Abdul Al-Ansuri, Abdul bin Abbas, Abdul bin Zubair, dan lain-lain Adha di kemudian hari menjadi ulama yang luas pengetahuannya dan amat dihormati Hingga dipercaya sebagai imam pemberi fatwa atas berbagai permasalahan penduduk Mekah Para ulama yang menjadi muridnya antara lain Amru bin Dinar, Az-Zuhri, Katadah, Malik bin Dinar, Al-Masih, Al-Auza'i, dan lain-lain Demikianlah kisah Imam Hanafi saat mendapat ilmu dari seorang tukang cukur di Mekah Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua Allahualambisawaf